Ya, halo teman-teman, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa berdiskusi bersama dalam diskusi online Kofadis Pemenuhan Hak Atas Air di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Jenny, saya pengacara publik di LBH Jakarta. Saya akan jadi moderator selama diskusi hari ini berlangsung. Diskusi online hari ini masih dalam rangka memperingati hari air sedunia yang kita peringati setiap tanggal 22 Maret, teman-teman. Kalau di tahun 2020 ini baru beberapa hari yang lalu lah ya gitu. Nah, sebenarnya diskusi hari ini berangkat dari kesadaran bersama bahwa air merupakan kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita butuh air bersih untuk minum, kita butuh air bersih untuk mandi, begitu ya, kita butuh air bersih untuk bersih-bersih rumah, begitu. Bukan cuma buat manusia, air ternyata juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, begitu. Seperti binatang dan juga tumbuhan. Nah, air merupakan hal yang, dari situ kita bisa lihat bahwa air merupakan hal yang sangat penting dan nggak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air, begitu ya. Namun, kondisinya kita semua juga tahu bahwa air di Jakarta saat ini mengalami, kita mengalami krisis air bersih begitu di Jakarta. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah swastanisasi air yang terjadi di Jakarta, gitu. Air yang merupakan kebutuhan dasar yang melepat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dijadikan komoditas bisnis oleh pemerintah dan juga oleh swasta yang akhirnya bertujuan untuk mendapatkan profit. Nah, hari ini kita akan mencoba mengupas tuntas, begitu ya, upaya penghentian swastanisasi air di Jakarta bersama dengan narasumber-narasumber kece, yang hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Pertama, ada Mas Arief Maulana, Direktur LBH Jakarta. Halo Mas Arief. Halo Jenny, selamat pagi. Panggungan semuanya juga, selamat pagi. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin. Selain ada Mas Arief Maulana, hari ini juga ada Mbak Bivitri Susanti, dosen sekaligus ahli hukum tata negara dari STHI Jentera. Halo Mbak Bibif. Halo. Ya, selamat pagi Mbak. Sehat Mbak? Sehat, mudah-mudahan semua juga sehat ya. Amin. Ya, selain ada Mbak Bibif dan ada Mas Arief, hari ini juga akan bergabung nanti via telepon dengan kita. Ada Ibu Ella, warga Rawabadak, yang juga akan men-sharingkan kondisi air di wilayah Rawabadak, begitu ya. Mungkin aku mulai dari sharing dulu kali ya, sharing kondisi air di Jakarta versi warga. Jadi, selama ini kalau kita bilang, benar nggak sih air di Jakarta tuh, air bersih di Jakarta sedang mengalami krisis, begitu ya. Atau mungkin nggak semua orang mengalami krisis air bersih di Jakarta, gitu. Tapi, mungkin semua orang juga ngerasain bahwa air di Jakarta tersendat-sendat misalnya, atau harga air di Jakarta mahal. Tapi, kita akan dengerin dulu, sharing langsung dari warga Rawabadak. Aku akan coba berkontak dengan Bu Ella. Semoga langsung nyambung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, nampaknya kita agak kesulitan berkontak sama Bu Ella, gitu. Tapi, nanti mungkin kita terus coba berkontak dengan Bu Ella, nanti, apa namanya, begitu nyambung kita akan langsung masuk sini. Tapi, gini teman-teman, mungkin aku berawal dari kondisi air di Jakarta, gitu ya. Sharing kondisi air di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Apa namanya, sempat riset, begitu, ke beberapa wilayah. Dan, beberapa teman-teman sharing, gitu, beberapa warga sharing bahwa dia mengalami, apa namanya, krisis air bersih di Jakarta. Apa namanya, ada yang airnya kotor, gitu ya, atau keruh. Kualitas airnya kotor atau keruh. Terus, dengan kualitas air yang kotor dan keruh sendiri, ternyata airnya juga nggak lancar, gitu. Tersendat-sendat, hanya menyala di waktu-waktu tertentu aja. Nah, ketika riset itu juga aku coba tanyain, gitu, berapa sih harga air yang harus mereka bayar, gitu, setiap meter kubiknya, gitu. Beragam, tapi ada di angka rata-rata 6.300 sampai 7.800 meter kubik, gitu ya, per meter kubik, sorry. 6.300 sampai 7.800 per meter kubik. Nah, ini sebenarnya kondisi yang, apa namanya, kita bisa bilang ini kondisi yang memprihatinkan, gitu ya. Kenapa bisa begini, ya, tadi kita sudah sempat sharing salah satu alasannya adalah swastanisasi air di Jakarta. Mungkin aku mau nanya ke Mas Arief dulu deh. Mas Arief ini kan kondisi air dengan kualitas buruk, apa namanya, kualitas buruk, terus kemudian tersendat-sendat, harganya mahal, begitu ya. Ini kan sebenarnya kondisi yang sudah lama nih, Mas Arief. Nah, sebenarnya apa aja sih, gitu, yang bisa dikatakan sebagai penyebab kualitas air yang buruk seperti ini dan tim advokasi hak atas air sendiri sebenarnya sudah melakukan apa aja terkait dengan hal ini. Mungkin Mas Arief boleh sharing dulu. Oke, Jenny dan teman-teman. Pertama, saya mungkin akan membuka dengan fakta dan situasi bahwa Jakarta hari ini airnya itu bukan dikelola oleh negara, bukan dikelola oleh PAMJAYA. Jadi teman-teman yang di rumah itu bisa mengecek tagihan-tagihan airnya itu sebetulnya tulisannya apa? Apakah PAMJAYA ataukah PALIJA atau AITRA? Ya, pasti jawabannya adalah yang kedua tadi, PALIJA atau AITRA. Nah, jadi hari ini, dan ini berlangsung dari tahun 98, ya, pasca ada konsesi swastanisasi air Jakarta bagian dari projek privatisasi ya, di beberapa sektor layanan publik, dan air menjadi salah satu sektor yang kemudian pertama kali diprivatisasi pada saat itu, di zaman Orde Baru. Nah, dan ini berlangsung nanti sampai tahun 2022. Saya ingin mengawali itu karena banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa air Jakarta itu ternyata sudah diswastanisasi cukup lama. Nah, dan tadi kalau kita balik dari pertanyaan Jenny ya, sebetulnya sebabnya apa? Kenapa kemudian kita menilai itu buruk? Begitu ya, saya memulai dari harga, ya, tadi Jenny sudah menyebutkan harga air di Jakarta itu kisaran 6.300 sampai 6.800, gitu ya. Tapi kalau tarif yang kemudian dari data yang kita dapatkan, AITRA itu mencharge airnya itu sampai 6.800, PALIJA 7.800, gitu. Dan ini adalah harga air tertinggi, se-Asia, gitu. Dan menariknya adalah, ya, meskipun harga air tertinggi, tetapi kualitasnya buruk. Kenapa? Kemudian indikatornya buruk apa? Indikatornya buruk adalah, air ini, air itu kan mesinnya kalau mau dikonsumsi tidak berbau, berasa, dan berwarna, ya. Ini justru sebaliknya, berbau, berasa, dan berwarna. Terus kemudian yang kedua, volume air yang didapatkan oleh warga, itu tidak bagus. Jadi, debit airnya, volume airnya, itu justru kebanyakan yang didapat warga adalah angin. Kalau kita nanti bisa mendengar pemaparan atau cerita dari teman-teman di lawa badan, atau daerah-daerah pesisir yang hari ini tidak dapat mengakses air secara maksimal, itu akan mendapatkan cerita itu. Dan yang menarik lagi kalau kita bandingkan dengan negara lain. Di negara lain, misalkan Singapura, Rp. 5.000, harga Rp. 4.000-5.000 itu sudah bisa minum. Sementara di DKI Jakarta, itu harga Rp. 7.800, ya paling mahal itu ya, itu hanya air bersih. Dan ini sebetulnya pelanggaran peraturan perundangan-undangan yang serius. Di Perda 13 tahun 1992, tentang pelayanan air minum, tentang PAMJAYA, itu menegaskan bahwa mandatnya PAMJAYA itu adalah menyediakan air minum, bukan sekedar air bersih. Tetapi kemudian paskah pengelolaan air itu diserahkan kepada swasta, yang terjadi adalah ada degradasi. yang harusnya negara menyediakan layanan air minum hanya menjadi air bersih. Selama ini banyak dikeluhkan, ya kendala yang dihadapi oleh PAMJAYA, oleh PALIJA, AITRA, untuk kemudian memenuhi air bersih. Dan kemudian kenapa harganya jadi sangat mahal adalah karena ketiadaan bahan baku. Tetapi ini yang penting untuk kemudian disanggah, harus disanggah. Kita itu setiap tahun kebanjiran, kemudian juga Jakarta tidak jauh dari laut. Tetapi tidak ada inovasi, tidak ada perbaikan dalam hal teknologi penggunaan air. Padahal swastanisasi air itu mitosnya adalah ada alih teknologi, ada perbaikan manajemen, ada perbaikan kualitas layanan, tapi itu semua omong kosong. Nah ini yang terjadi, dan hari ini layanan air kepada publik, kepada masyarakat, berdasarkan data BPS maupun data PAMJAYA sendiri, itu hanya coveragenya, jangkauannya itu hanya 50% dari penduduk di DKI Jakarta. Artinya masih ada sisanya, 50% kurang lebih, yang tidak mendapatkan layanan air bersih. Ini belum air minum, sebagaimana kewajiban negara. Nah ini kan jadi persoalan. Nah makanya sudah sewajarnya, sudah selayaknya, ya masyarakat kemudian menguntut. Kenapa? Karena sesuai dengan mandat konstitusi, pasal 33, kita semua tahu bahwa bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi faktanya di Jakarta, air ini dikelola untuk swasta, untuk laba keuntungan swasta, bukan untuk kemakmuran rakyat. 50% warga yang tidak dapat akses air, kebanyakan hari ini mau gak mau terpaksa untuk menyedot air tanah. Dan yang lain yang ada di pinggiran Jakarta, Rawa Badak dan sekitarnya, Jakarta Utara dan sekitarnya, harus membeli galon-galon air dari pengepul-pengepul air yang harganya itu juga luar biasa. Ketika di persidangan ya, ketika di persidangan kita menggugat swastanisasi air ini, ada saksi yang mengatakan suaminya itu bekerja sebagai buruh lepas harian gitu ya, yang pendapatannya gak sampai 2 juta. Tetapi ditanya berapa pengeluaran airnya per bulan, itu bisa sampai 1 juta rupiah, bahkan lebih gitu. Nah ini kan jadi persoalan. Sementara, tadi konstitusi mengatakan demikian, belum lagi kalau kita mau bilang ya, bahwa yang namanya air itu adalah hak asasi manusia. Sidang Dewan HAM PBB pada tahun 2010 sudah menegaskan bahwa air itu, air dan sanitasi itu adalah hak asasi manusia, karena hak atas air dan sanitasi adalah apa namanya, syarat ini kebutuhan dasar yang akan mempengaruhi pemenuhan hak yang lain, bahkan hak hidup itu di, di kuncinya ada di pemenuhan dan akses atas air. Termasuk juga hak untuk, hak atas air ini berpengaruh pada bagaimana orang bisa memproteksi dirinya dari ancaman penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya. Ini yang kemudian penting dan saya pikir perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Belum lagi kita sendiri juga sudah ratifikasi konvensi HECOSUB dan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 itu menegaskan jaminan penting untuk pemenuhan hak atas air untuk bisa memastikan standar hidup layak bagi masyarakat. Jika tidak, standar hidup layaknya akan dipertanyakan. Berangkat kemudian dari situ banyak warga yang tadi saya katakan harus menyedat air di tanah kemudian membeli air galon di pengepul-pengepul air, pedagang-pedagang air. Itu akhirnya membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Mereka kesulitan untuk kemudian memastikan standar hidup layak bagi dirinya. Makanya tadi pertanyaan Dini berikutnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh warga ya? Begitu ya Jenia? Sudah dilakukan oleh masyarakat secara umum bersama dengan tim advokasi atas air itu kurang lebih apa sih gitu mengingat kondisi-kondisi tadi. Ya, oke. Jadi persoalan air ini muncul memang pasca swastanisasi ya di tahun 98. Karena sebelumnya air itu dikelola oleh PAMJAYA dan coverage airnya juga kurang lebih 50 persen. Jadi sudah sampai hampir 20 tahun konsesi, karena konsesinya 25 tahun ya. Ini sudah hampir 25 tahun ya, sampai 2022-2023 nanti. Itu coverage airnya gak nambah-nambah. Artinya juga swastanisasi air ini justru membuat layanan itu stagnan dan bahkan memburuk. Begitu ya. Kalau dulu PAMJAYA itu bisa memberikan keuntungan yang itu masuk KPBD, justru ya hari ini swastanisasi air Jakarta itu mengakibatkan kerugian negara. Saya ingin masuk ke slide mungkin ya. Ini bisa mengarahkan kita ke slide apa namanya, yang kelima ya. Jadi kenapa kemudian warga mempersoalkan ini? Tadi karena harga air itu menjadi sangat mahal dan sangat komersial. jadi air jadi bukan lagi menjadi barang publik atau barang vital yang mestinya dikuasai negara dan tidak boleh diperjualbelikan secara ekonomis, tetapi ini justru menjadi komoditas baru. Slide berikutnya aja nih. Terus Oke, sebentar ya teman-teman nampaknya Mas Arief terputus nih dia dari sambungan. Oke, mungkin aku ke Mbak Bibif dulu kali ya. Mbak Bibif, apa namanya, tadi kan Mas Arief udah sempat sharingin untuk kondisi swastanisasi air, bahkan perspektif ham swastanisasi air sendiri. Nah, sebenarnya menurut Mbak Bibif, swastanisasi air ini atau pengelolaan air oleh swasta ini boleh nggak sih mbak secara hukum gitu? Dan boleh nggak sih mbak jelasin kalau dari aspek hukumnya detailnya tuh swastanisasi air ini sebenarnya barang apa sih? Oke, terima kasih Jenny. Jadi, barangkali saya mesti masuknya atau mau ke Mas Arief dulu karena Mas Arief sudah tampil lagi mau meneruskan gimana? Terserah, Jenny. Oke. Mas Arief, biar Mbak Bibif respon sebentar aku coba tadi coba tanya sambil karena Mas Arief terputus aku coba tanya tadi perspektif hukum soal swastanisasi air biar Mbak Bibif respon dulu baru kemudian ke Mas Arief lagi, boleh? Boleh, boleh. Silakan Mbak Bibif. Ya, jadi kalau kita bicara aspek hukum sebenarnya kan ada dua ya pertama hak atas air itu sendiri dan kedua baru aspek ekonomi dari air. Pertanyaan Jenny sebenarnya lebih ke yang kedua ya. Kalau hak atas air itu sendiri kita tadi atau Arief tadi sudah menyampaikan bahwa ini sebenarnya bagian dari hak untuk hidup jadi sebenarnya sudah cukup sudah sangat jelas. tapi yang memang yang jadi persoalan adalah kalau dalam konteks diskusi kita pada hari ini aspek ekonomi dari air. Nah, dasar hukumnya itu ada di undang-undang dasar kita juga. Ini sebenarnya unik karena undang-undang dasar kita itu salah satu yang secara jelas agak jarang. Sebenarnya ini tipikal sosialisme Indonesia dari undang-undang dasar kita adanya pasal 33. jadi bahwa sebenarnya air itu mesti dipandang sebagai untuk tujuan ataupun kegunaan publik pentingan umum. Nah, jadi dasarnya di pasal 33. Nah, berangkat dari pasal 33 ini yang intinya mengatakan bahwa air itu sebagai bagian dari kekayaan alam yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. dasar prinsipnya seperti itu. Nah, baru kan kemudian kita bicara soal laporan dari pelapor independen PBB untuk hak atas air misalnya yang satu mengharuskan sektor privat itu kalaupun harus mengelola dia harus demokratis partisipatif dan transparan kemudian semua instrumen itu harus memenuhi standar HAM dan juga bahwa negara itu harus tidak hanya memberikan hak pengelolaan kepada sektor privat kalau memang sudah memenuhi syarat tertentu tapi negara juga harus bertanggung jawab untuk memastikan apa wilayah-wilayah yang tidak bisa secara alamiah tidak bisa dipenuhi hak-hak masyarakat atas air itu itu di pengelola juga oleh negara sehingga semua hak terpenuhi intinya seperti itu. nah pertanyaannya kan tadi saya sebut-sebut sektor privat memangnya boleh kan begitu ya nah kalau di dalam konteks Indonesia seperti tadi sudah dipaparkan oleh Arif ya sudah terjadi nah pertanyaannya mau diperlakukan seperti apa pertama privat itu apakah harus BUMN atau tidak atau boleh tidak BUMN gitu ya dan kemudian yang kedua bagaimana bagaimana negara tetap mengontrol supaya kalaupun ada yang harus dikelola oleh privat privat tidak menganggap bahwa air itu komoditas gitu itu yang harus digarisbawahi karena air itu bukan komoditas yang bisa diperjual belikan seperti halnya permen seperti halnya apa namanya minuman berkarbonasi beda begitu ya ini adalah air bersih nah dengan konteks itu sebenarnya sudah ada putusan mahkamah konstitusi barangkali nanti saya bisa apa namanya teparkan lebih lanjut tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Jenny yang ingin saya garisbawahi adalah kalau pertanyaannya boleh atau tidak dikelola oleh swasta dalam titik-titik tertentu boleh saja karena poinnya adalah justru negara yang dalam dikelolanya atau dijalankannya oleh pemerintah wajib memenuhi ya karena kan begitu ya hak wajiban karena air itu adalah hak asasi manusia maka yang wajib memenuhi siapa? negara dijalankannya oleh pemerintah kira-kira logika dasarnya seperti itu sehingga pemerintah wajib untuk bisa memenuhi semua aspek supaya semua rakyat tidak terkecuali jadi tidak hanya yang bisa bayar tapi semua bagian dari rakyat itu bisa memenuhi dan disinilah kemudian pentingnya kalaupun harus dikelola oleh privat sejauh mana negara bisa memastikan bahwa semua terpenuhi karena begini ya ingin saya kembalikan dulu cara pandang cara pandang dari barangkali banyak sekali elit ya terutama ya yang tidak pernah secara konkret merasakan susah sekali harus bayar sekian padahal bayaran itu kalau dibandingkan dengan gaji sangat besar jumlahnya terus terang saja untuk kelompok-kelompok masyarakat yang punya privilege seperti saya sendiri misalnya barangkali agak susah untuk membayangkan bahwa air itu sebenarnya juga privilege karena bagi saya dan masyarakat yang punya keismewaan itu air tinggal buka dari keran langsung keluar pada akhirnya kemudian harus bayar saya gunakan nah yang harus jadi dengan cara seperti itu banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang belum berpikir lebih jauh bahwa air itu sebenarnya tidak bisa kita take for granted tidak bisa datang begitu saja tapi memang harus ada yang dikelola jadi pola pikir itu dulu yang saya kira harus diperkenalkan kepada semua lapisan masyarakat terutama anggota DPR dan DPRD dan pemerintah daerah kalau kita bandingkan dengan di negara lain yang namanya air itu termasuk utilities jadi kita akan bayar pada tiap bulan kalau yang berlangganan PAM itu akan bayar gitu ya biasa kita seperti itu tapi di Indonesia terutama di Jakarta barangkali pola pikir ini belum terlalu masuk karena banyak juga yang mengambil air tanah jadi mikirnya yaudah kita ambil aja dari tanah kita juga gak bayar parkannya yang seperti itu juga walaupun sebenarnya satu sebenarnya tidak ideal karena merusak lingkungan tapi yang kedua yang terpenting adalah seharusnya air tanah dan lain sebagainya itu juga dikelola oleh negara nah jadi mindset harus dibongkar dulu untuk bilang bahwa air itu satu gak bisa langsung diambil saja kekayaan yang langsung kita gali dari tanah terus kita ambil secara alamiah pada masa lalu tapi juga dia bukan komoditas yang mungkin sekali lagi orang yang punya privilege gampang aja tiap bulan bayar PAM tapi kenyataannya untuk yang tidak bisa mengambil air tanah dan juga tidak punya saluran pipa-pipa penyaluran air dari perusahaan-perusahaan yang sudah diberi kontrak maka dia harus bayar dengan apa namanya dengan harga yang sebenarnya tidak seimbang nah gambaran itu dulu yang harus diberikan kepada masyarakat luas untuk bilang bahwa itu tadi kalaupun kemudian bisa dikelola oleh swasta boleh gak boleh karena tidak semua hal pemerintah bisa masuk karena itu dia butuh swasta tinggal pertanyaannya swasta yang mana dan dengan cara apa dan bagaimana sekali lagi pemerintah mengontrol supaya air itu karena dia bukan komoditas biasa dia tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang semau-mau ataupun harga yang apa namanya tergantung pada keinginan pihak swasta ataupun BUMN yang mengelola tadi begitu nah ini yang saya kira harus jadi poin penting kalaupun dikelola oleh swasta seperti apa itu bisa dikontrol dan jangan lupa layanannya juga harus bisa dikontrol karena tadi Arif mengangkapkan bagaimana layanannya tidak ada perbaikan dan lain sebagainya nah ini semuanya harusnya masuk dalam wilayah pengawasan dari pemerintah dan DPR maupun DPRD karena ini adalah bukan komoditas dagang begitu tapi objek yang jadi kepentingan semua masyarakat oke jadi kalau tadi pandangan yang Mbak Bibif adalah boleh aja sebenarnya dikelola sama swasta tapi swasta yang mana dan kemudian ada rule of the game nih supaya seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses air itu gitu ya tanpa juga merusak lingkungan kurang lebih gitu ya Mbak ya betul oke mungkin aku balik lagi ke Mas Arief nih Mas Arief dengan kondisi yang seperti itu swastanisasi air yang kita bisa bilang kalau tadi kondisi ideal yang disampaikan Mbak Bibif adalah ada rule of the game supaya kemudian alam tidak tereksploitasi tapi masyarakat juga gak tereksploitasi gitu semua masyarakat bisa mengakses hak atas air itu sendiri nah sejauh ini tadi aku balik lagi apa aja sih yang udah dilakuin sama masyarakat untuk memperjuangkan hak atas airnya begitu dan terutama bersama-sama dengan tim avokasi hak atas air iya Jenny terima kasih pertanyaannya sebelum kesitu saya pikir penting untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Bibif ya dan menggarisbawahi bahwa konstitusi kita itu unik dan penting sekali dan yang dimaksud dengan konstitusi ini bukan hanya pasal tiga-tiganya yang sudah tersirat jelas dalam Undang-Undang Basar 1945 tapi juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tafsir pasal tiga-tiga khususnya mengenai bagaimana negara harus menguasai air untuk kepentingan umum atau dalam konteks Undang-Undang Basar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jadi tadi disampaikan oleh Mbak Bibif bahwa pengelolaan oleh swasta itu diperbolehkan tetapi tadi saya ingin menambahkan bahwa ada ketentuan yang ini di di atur oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya jadi penguasaan negara atas air ini harus dilakukan dengan pembatasan yang ketat dengan tujuan bukan hanya untuk menyelamatkan ini ya hak dasar dan kehidupan rakyatnya tapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan makanya tadi yang namanya pengelolaan air oleh negara itu penting tadi misalkan pengambilan air tanah itu bukan sekedar supaya ini ya supaya kemudian masyarakat itu menggunakan air pump bukan jangan sampai nanti ada penurunan muka tanah akhirnya dan kemudian terjadi ini ya apa namanya banjir misalnya seperti itu ini saya ingin membacakan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang segerdaya air ya undang-undang nomor 7 tahun 2004 yang meskipun sudah pernah diuji tapi kemudian kembali bisa diuji di Mahkamah Konstitusi karena pada saat itu konstitusionalnya kan bersarat ya tapi kemudian ternyata dilanggar oleh pemerintah makanya kemudian diputus lagi dengan memberikan ini ya lima poin pembatasan yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal pengelolaan air jadi ada beberapa pembatasan pertama adalah setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat ya kemudian yang yang kedua ini ya negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia ya kemudian yang ketiga adalah pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan dan keempat sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut pasal tiga tiga ayat dua konstitusi harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak kelima hak pengelolaan air mutlak milik negara maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMB nah itu lima pembatasan ketat yang dimaksud dan ini ada dua ada dua tambahan apabila semua pembatasan tersebut terpenuhi dan masih ada ketersediaan air pemerintah masih dimungkinkan memberi izin pada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat syarat tertentu nah dari putusan Mahkamah Konstitusi di ini di tahun 2015 ya terhadap pengujian kedua kalinya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ya kita jadi tahu bahwa ia diperbolehkan swasta tetapi dengan pembatasan yang sangat ketat dan itu pun kalau masih ada ketersediaan air ya yang kemudian artinya air semuanya sudah dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya untuk warganya dan tadi ada catatan yang krusial juga bahwa prioritas utama pengusahaannya diberikan kepada BUMN dan BUMB jadi tadi Mbak Bibir sudah menyampaikan bahwa swasta ini swasta yang mana dulu jadi yang dimaksud adalah yang diutamakan adalah BUMN atau BUMD jadi itu tambahanku ya jadi ya mengingat persoalan yang begitu pelik dan ini mendasar sebetulnya atok kasi yang dilakukan oleh warga itu sejak swastanisasi ini dimulai riset yang dilakukan oleh cuir kasi ini sudah mulai informasi sudah mulai terbuka dan baru 2010 kita itu bisa mendapatkan akses ini 12 tahun itu informasi mengenai swastanisasi air Jakarta nanti kita menguji meminta pemerintah melalui sengketa informasi publik dan kita menangkan sampai pengadilan tapi kemudian tidak diterima 2010 2012 kita konsol memenuhi negara citizen law 2015 dimenangkan dikatakan bahwa pemerintah Indonesia khususnya pemerintah pusat dan daerah dan juga PAMJAYA ini melanggar konstitusi dan juga peraturan daerah nomor 13 tahun 92 mengenai PAMJAYA jadi perjanjian kerjasama yang mestinya sampai di putusan yang fenomenal karena pertama kalinya perjanjian kerjasama negara yang di lahun 2016 kemudian di tingkatan banding di pengadilan tinggi putusan itu dianuli alasannya sangat apa namanya formal jadi dikatakan bahwa surat kuasanya tidak sah dan juga gugatannya ini tidak masuk dalam kategori citizen lawsuit begitu karena melibatkan dua pihak swasta yang itu menurut hakim tinggi tidak masuk kategori swastanisasi apa namanya gugatan warga negara dan di tahun ini ya 2017 kita mengajukan kasasi dan dimenangkan kasasi itu 2018 mohon maaf 2017 2018 kasasi kita dimenangkan tapi sayangnya kemudian di peninjauan kembali kita kembali digelahkan dengan alasan formil begitu nah itu beberapa langkah yang sudah kita ajukan dan kita cukup ini sebetulnya beruntung dibatalkannya undang-undang nomor 7 tahun 2004 yang membuka celah swastanisasi air Jakarta dan hari ini kita sudah undang-undang baru ya tentang air ya kalau gak salah undang-undang nomor 16 atau 17 tahun 2019 di dalam ini masih membuka ruang swastanisasi yang tidak sesuai dengan putusan MK atau tidak begitu jadi itu beberapa langkah advokasi yang dilakukan oleh warga selain tadi langkah-langkah advokasi yang sudah dijelaskan mungkin mau menjelaskan lagi dalam proses gugatannya seperti apa seperti slide yang sudah ditayangkan ada beberapa alasan yang kita jadikan dasar untuk mengajukan gugatan warga negara kepada Presiden Wakil Presiden Menteri Pekerjaan Umum Menteri Keuangan kemudian DPR RI Gubernur DKI DPR DTKI termasuk Tamjaya dan juga dua mitra swastanya ini ada lima alasannya ini dan ini alasan mendasar kita bahwa ternyata perjanjian yang dibuat itu melanggar berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai level perda dan ini perjanjian ini mestinya saling menguntungkan tapi ini tidak perjanjian justru menjebak negara dalam posisi lemah dan rugi kewenangan negara mengelola air hanya jadi pengawas kewenangan negara menentukan harga air kemudian di apa namanya di manipulasi sedemikian rupa sehingga mau tidak mau keuntungan swasta harus dijamin negara bahkan ada yang namanya support letter jaminan keuangan dari menteri keuangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang memastikan keuntungan bagi mereka nah ini teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut yang kedua ini kental dengan KKN sejak dalam perencanaan hingga prakteknya jadi Palija dan Aitra itu awalnya adalah perusahaan Perancis perusahaan multinasional dari Perancis yang berafiliasi dengan Kroni-Kroni Suharto pada saat itu yang ini Salim Group dan Aitra itu adalah perusahaan asing dari Inggris Thames perusahaan air besar juga yang berafiliasinya dengan anaknya sendiri Sigit Hariyudanto dan itu kenapa kemudian yang ngelola tidak satu saja tapi kemudian dibelah wilayah Barat Jakarta Palija dan wilayah Timur itu Aitra ini juga tidak lepas dari politik kolusi yang kemudian terjadi pada saat itu kemudian yang ketiga ini mengakibatkan kerugian negara ada audit akuntan publik yang dilakukan terhadap keuangan daerah itu kerugiannya sudah mencapai 1,2 triliun gitu ya per tahun 2011 itu menjadi bukti di pengadilan mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai hal ini dan sekali lagi ini bukan uang negara ini pajaknya rakyat gitu kan dan yang mengerikan lagi adalah ya masyarakat coverage aringnya hanya 50 sisanya tidak ada akhirnya mereka harus ambil air tanah atau bahkan beli di air-air galon air-air ini ya dari pengumpul-pengumpul air ini memberatkan mereka mereka tidak bisa mengakses air dan mendapatkan pemenuhan atas air secara layak nah otomatis masyarakat sangat dirugikan dengan hal ini apalagi layanannya tidak berkualitas gitu yang berikutnya adalah ini soal apa namanya ini pelanggaran hak asasi manusia sekali lagi tadi di awal saya menyampaikan bahwa air ini adalah hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia adalah obligasi itu tanggung jawab negara untuk menghormati melindungi dan memenuhi hak atas air gitu ketika negaranya abai lalai dan membiarkan bahkan dengan sengaja karena ini sepengetahuan dan persetujuan negara mengakibatkan dia kehilangan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak atas air warga nah ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius menurut saya dan maka dari itu gugatan ini kemudian dilayangkan namun memang sekali lagi kita sangat menyayangkan putusan pengadilan yang begitu kontradiktif dengan semangat konstitusi mas Arief mungkin bisa menjelaskan juga ini kan kontrak kerjasama ini kan sebenarnya udah terjadi dari tahun 97 ya 98 ya 97 98 gitu ya dan tadi udah dijelasin juga oh ada masalah tapi mau gugat gak bisa karena sifatnya tertutup dan lain sebagainya baru 2010 akhirnya apa namanya bisa terbuka gitu informasi perjanjian kerjasamanya seperti apa dari waktu menggali gitu mas Arief sebelum 2012 itu akhirnya menggugat sebenarnya apa sih masalah inti dari kontrak kerjasama itu sendiri mas Arief ya masalah intinya tadi sudah saya sampaikan ya yang perlu saya garis bawahi adalah ya akibat perjanjian kerjasama yang inkonstitusional ini negara dan juga rakyat Jakarta itu dirugikan dan yang lebih mengerikan lagi ya negara secara aktif melanggar hak atas air melanggar hak warga negara haknya warga negara hak konstitusionalnya rakyat begitu dengan membiarkan dan secara sadar mengetahui rakyat ini gak bisa mendapatkan akses air bersih air minum secara layak karena air jadi komodi komoditas bisnis gitu dan ini dibiarkan dilanggengkan dari tahun 1907 sampai hari ini dan nanti kalau jadi sampai 2023 kan sampai selesai dan bahkan ada wacana yang berkembang hari ini ini akan dilanjutkan terus gitu sementara rakyat sementara negara tahu ini terus merugi terus dirugikan gitu ini kan fatal ini kesalahan mengurus negara dan betul-betul melanggar konstitusi gitu makanya nanti kalau kita bisa mendengar narasi dari Bu Ella ya mungkin yang bisa menggambarkan bagaimana dampak dari swastanisasi air ini terhadap warga yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan hak atas airnya hingga hidupnya juga dibilang kebutuhan dasarnya terpenuhi juga tidak begitu mungkin aku balik ke Mbak Bibif begitu ya Mbak ini kan tadi sudah ada upaya-upaya tadi perugian sudah jelas terus kemudian sudah ada upaya-upaya yang dilakukan begitu ya upaya-upaya hukum dilakukan tapi ya kita semua tahu bahwa kita menelan pil pahit begitu ya lewat putusan PK yang justru malah melanggengkan swastanisasi air Jakarta sendiri menurut Mbak Bibif apa sih langkah langkah avokasi lainnya baik itu dari litigasi maupun kalau non litigasi mungkin lebih lebih luas begitu ya tapi kalau langkah hukum atau langkah langkah avokasi lainnya yang bisa dilakukan pasca putusan PK ini Mbak Bibif ya terima kasih Jenny jadi saya sebenarnya waktu tadi awal ditanya oleh Jenny memang memberikan ruang untuk diskusi yang sekarang ini untuk membahas lebih jauh mengenai dasar konstitusionalnya jadi saya mau masuk dulu ke situ untuk kemudian bisa melangkah jadi kita harus paham dulu dasar konstitusionalnya yang lebih mendalam baru kemudian melihat lebih lanjut sebenarnya advokasi apa lagi yang bisa dilakukan begitu ya nah oke ada satu barangkali kalau Jenny bisa stop sharing dulu untuk powerpointnya tadi saya bilang saya tidak akan ada powerpoint tapi ada saya kira ada yang bisa saya sedikit sampaikan apakah kelihatan disini kelihatan ya jadi yang tadi saya katakan waktu awal soal aturan mainnya harusnya seperti apa memang jadi MK sudah seperti yang disampaikan oleh Arief cuman ini saya tampilkan lagi supaya kelihatan bisa dibaca oleh semua ini lima aturan main yang sudah ditegaskan oleh MK pada 2015 tadi melalui putusannya setiap pengurusan ayat tidak boleh intinya adalah MK menegaskan ini hak rakyat menurut pasal 33 jadi bukan komoditas seperti yang tadi saya sebut-sebut permen begitu ya terus kola atau apapun tapi ini adalah hak dasar jadi setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan menyadakan hak rakyat karena dasarnya pasal 33 tadi bahwa selain dikuasai negara air itu tujuannya harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kemudian waktu saya tadi coba pilah ada hak atas air itu sendiri dan kemudian dasar konstitusional atas pengelolaan air nah hak atas air itu sendiri dikenal juga atau ditegaskan oleh makamah konstitusi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan karena itu adalah hak hidup maka sebenarnya juga harus dimaknai lebih lanjut bahwa ini non-derogable sebenarnya kemudian juga harus mengingat kelestarian lingkungan itu tadi yang dikatakan tidak boleh misalnya hanya menyedot dari air tanah akibatnya kan sudah mulai terasa ini kita sudah salah satu kota Jakarta itu salah satu kota yang sinking pace-nya kecepatan untuk kita semakin lama semakin tenggelam semakin masuk yang paling cepat di seluruh dunia karena disedot terus air tanahnya nah kemudian pasal 33 juga harus dalam pengawasan ini poin pentingnya yang poin nomor 4 dikatakan bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air itu harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak dan kemudian hak pengelolaan air mutlak milik negara maka prioritas utamanya itu BUMN atau BUMD nah baru kalau semuanya sudah terpenuhi dan masih ada ketersediaan air baru dimungkinkan untuk memberi izin pada swasta nah jadi dasarnya ini dulu untuk kemudian menjawab pertanyaan Jenny soal apa lagi yang bisa dilakukan nah salah satunya berangkat dari ini ada undang-undang 17 2019 yang sudah jadi undang-undang jadi ketika kita heboh September kemarin dengan undang-undang revisi undang-undang KPK dan segala macam yang heboh nah sebenarnya yang termasuk dikeluarkan itu undang-undang pengelolaan sumber daya air salah satu pasal yang menurut saya sangat penting dan kita bisa jadikan dasar advokasi adalah pasal 8 ini saya tampilkan di sini hak rakyat atas air jadi pada dasarnya ditegaskan bahwa negara itu memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai 3 tuh lihat ayat 2 nya kebutuhan pokok sehari-hari pertanian rakyat dan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum nah kalau yang apa kelihatan di sini aturan main yang pada dasarnya ditetapkan oleh makam lihat di ayat 4 nya jadi untuk kepentingan publik dan lain sebagainya cuma perhatikan di ayat 8 nya dikatakan bahwa semua itu kemudian akan diatur dengan peraturan pemerintah nah ini agak tricky di sini satu sisi memang biasanya harus ada peraturan lebih lanjut di peraturan pemerintah gitu tapi tricky nya adalah seringkali nanti lembaga pelaksana akan bilang oh PP nya belum ada jadi kita belum bisa melaksanakan ini jadi tricky nya di situ tapi tetap saja buat saya ini adalah peluang advokasi yang penting nah dengan ini ini saya kira diskusinya akan sangat menarik dengan Arief dan kawan-kawan tentu saja yang selama ini sudah berjuang di pengadilan ya tadi disebutkan non-litigasi ini juga sudah banyak tapi di pengadilan misalnya PK ini ini mudah-mudahan mohon dikoreksi kalau misalnya saya keliru memahami tapi sebenarnya kan dikatakan oleh Mahkamah Anggung alasan-alasan yang membuatnya pada dasarnya apa namanya tidak bisa dikatakan ditolak terdapat di NO karena ada syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi sehingga dalam pandangan saya secara substansi masih ada peluang gitu ya karena tadi syaratnya semua formil sebenarnya nah jadi kalau mungkin upaya advokasi lain yang mungkin dilakukan buat saya ada dua pertama melalui pengadilan bisa tetap lanjut ke perdata ya karena tadi syarat formilnya tapi syarat substansi sebenarnya masih bisa lanjut tapi ini sesuatu yang bisa kita diskusikan lebih lanjut tentu saja dengan tim kuasa hukum tapi juga misalnya ke PTUN karena kita bicara konteksnya DKI Jakarta ya PTUN untuk yang apa misalnya perdanya atau misalnya hal-hal lainnya yang akan terkait nanti dengan kontrak karena seperti yang disampaikan oleh Arief tadi kontraknya masih lanjut nih sampai 2023 nah tapi di luar yang sifatnya litigasi sebenarnya ada peluang untuk advokasi kebijakan yang buat saya jadi ada peluang baru karena karena sudah ada undang-undang 17 2019 itu untuk kita bisa minta bongkar-bongkar lagi segala peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah ada dan kedua segala peraturan kebijakan maupun kontrak yang sekarang sudah ada kita bisa gunakan undang-undang 17 2019 ini ini masih fresh from the oven gitu untuk bilang bahwa ini sudah dasar hukum baru loh berarti kalian harus bongkar nih perdanya kalian harus bongkar nih kontraknya walaupun sekali lagi tadi saya bilang agak tricky karena mereka akan bilang PP-nya belum jadi nah pasti mereka alasannya begitu tapi buat saya ini peluang yang kita bisa dorong untuk bilang bahwa PP turunannya harus segera jadi diamanahkan diamanatkan dari bulan September 2019 sekarang kita baru bulan Maret 2020 maka segeralah buat PP-nya karena aturan main dari Mahkamah Konstitusi yang sudah diberikan sebenarnya sudah ada panduan lebih lanjutnya untuk PP itu nah kemudian kita bisa bilang lagi bahwa perdanya ya juga bisa atau harus di perbaiki lebih lanjut dan seterusnya tapi sekali lagi kalau kita bicara advokasi kebijakan maka kita akan harus bicara tujuan besarnya apa nah tujuan besar ini yang kemudian kita harus bawa ke ranah yang lebih jauh apa saya kira bagus sekali apa yang sudah dilakukan selama ini yang non-litigasi tapi ini yang kemudian harus kita lanjutkan dengan menggunakan undang-undang baru itu untuk bisa mengatakan dengan lebih kuat bahwa air itu bukan komoditas atau objek jual beli tapi kebutuhan dasar publik itu yang tadi saya katakan sebagai public utilities kalau dalam tagihan-tagian dasar di semua negara di dunia ini itu biasanya kan kategorinya namanya public utilities isinya itu adalah air gas sama listrik biasanya kalau dalam konteks tagihan itu yang namanya utilities nah air gas sama listrik ini karena itu tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas dagang karena dia adalah public utilities tadi nah jadi tujuan besar dari advokasi kebijakan saya bayangkan nanti ke situ nah baru kemudian nanti turunannya produk kebijakan apa yang harus kita raih yang harus kita obrak-abrik itu yang tadi saya sebutkan PP-nya PP turunan undang-undang 17 2019 perdanya kontraknya dan lain sebagainya dan yang keduanya adalah di wilayah litigasi nah ini yang bisa diskusi lebih lanjut dengan teman-teman di kuasa hukum tapi juga saya kira yang tadi saya sebut-sebut tujuan besar itu saya anggap sangat penting karena jangan sampai juga pola pikir seperti yang dilakukan di Jakarta itu kemudian di copy oleh daerah lain gitu ya saya terus terang saja belum tahu banyak apakah sudah ada daerah lain yang membelakukan kontrak mungkin Arief lebih tahu ini kita bisa diskusi lebih lanjut apakah ada daerah lain yang sudah membelakukan kontrak-kontrak dengan swasta sebagaimana halnya MKI Jakarta tapi kita harus gaungkan betul putusan MK dan undang-undang 17 2019 ini untuk terus-menerus mengkampangkan bahwa air itu adalah butuhan dasi publik sehingga tidak boleh main disuastakan dengan apa dengan gampang begitu tapi dengan aturan main yang sudah diberikan di putusan Mahkamah Konstitusi dan di undang-undang 17 2019 tadi terutama ini yang saya tampilkan di pasal 8-nya yang sebenarnya sudah akan disembahkan lebih lanjut keputusan MK yang tadi saya ceritakan begitu oke Mas Arief mungkin ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan saya stop share ya Mas Arief Mas Arief suaranya masih mati oke iya kepikir apa yang disampaikan oleh Mbak Bibif sangat ini ya penting ya bahwa kuncinya adalah kita melihat konstitusi sebagai dasar kita untuk mengadvokasi dan selama ini memang kita berpatokan pada pasal 3-3 ya ayat 3 yang itu intinya air untuk rakyat untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk bisnis seperti yang sempat diulang-ulang oleh Mbak Bibif tanggapanku tanggapanku terkait dengan peluang bahwa kita sangat setuju ya bahwa kita masih mungkin sebetulnya mengajukan gugatan baru gitu ya Mbak ya dari mekanisme perdata itu penting untuk kita pikirkan ini yang pertama kemudian yang kedua tadi digarisbawahi bahwa di satu sisi ada peluang dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Undang-Undang Sumber Daya Air khususnya di pasal 8 tapi di sisi yang lain menurutku juga kita penting untuk menganalisis lebih jauh apakah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 ini juga jangan-jangan juga perlu untuk diadvokasi ada pasal-pasal yang membuka celah adanya swastanisasi yang tidak sesuai dengan mandat konstitusi saya pikir ini yang tadi diingatkan oleh Mbak Bibius juga kita untuk mengadvokasi kebijakan baru ini kebijakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 karena jangan-jangan dengan adanya Undang-Undang ini justru nanti membuka ruang privatisasi di berbagai daerah yang hari ini jadi Mbak Bibius sempat sampaikan bagaimana di daerah itu di daerah sudah mulai misalkan di Batam kemudian di Tangerang itu di Bekasi kayaknya sudah mau mulai juga sudah mulai di swastanisasi ini akan akan jadi persoalan baru lagi di berbagai daerah jadi saya pikir ini penting untuk kita kemudian catat dan yang berikutnya adalah saya ingin menambahkan ini bisa jadi diskusi di teman-teman koalisi yang mengadvokasi isu ini ya di KMMS aja bahwa tadi Mbak Bibius mengingatkan peradilan tata usaha negara juga bisa kita tempuh untuk misalkan kalau ada putusan-keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama atau swastanisasi air Jakarta ini juga bisa kita apa namanya telisik lebih jauh nanti di lain sisi kita harus mempertimbangkan juga bahwa di 2023 ini kan kontrak selesai kalau kontraknya ini selesai kan perjanjian pastinya selesai artinya harusnya kemudian pengelolaan air bisa dikembalikan kepada negara kekhawatiran saya justru kemudian karena swasta sudah asik sudah merasa ini ladangnya ladang mengeruk keuntungan dengan mudah ya kan itu kemudian mereka mau melanjutkan swastanisasi air dan ini yang gelagat-gelagat ini yang muncul hari ini jadi begini Mbak Bibif kemarin ketika kita advokasi di tahun 2019 pas keputusan kasasi itu itu ini apa namanya seru ada keinginan dari Pak Lija dan Aitra itu melanjutkan perjanjian kerjasama begitu makanya ada istilah restrukturisasi kontrak begitu ya dan ini sempat kita ramaikan dengan kita lapor ke KPK dan kemudian kita sumasi gubernur sampai akhirnya proses restrukturisasi ini berhenti di pertengahan 2019 tetapi tidak menutup kemungkinan ini nanti kemudian tiba-tiba lanjut begitu kan nah ini harus kita kawal bersama-sama tantangannya adalah kita harus pastikan bahwa 2000 kalau memang kita belum berhasil mengajukan ini advokasi melalui litigasi maupun non-litigasi belum berhasil kemarin ya salah satu strategi yang penting adalah memastikan kontrak berakhir tidak lanjut swastanisasinya dan menurutku hari ini penting untuk mengajak keterlibatan masyarakat seluas mungkin tidak hanya hari ini yang advokasi teman-teman KMMS AJ ada UCW Keruha Kiara Solidaritas Perempuan LBH Jakarta dan teman-teman Solidaritas Perempuan dan lain-lain tapi juga penting untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami isu air ini masalah hak dasar atas air yang ternyata tidak dipenuhi oleh negara justru kemudian hari ini rakyat itu terus membayar kerugian negara melalui pajak-pajaknya di setiap tahun kerugianya itu sampai 2023 diperkirakan sampai 18,2 triliun kerugian kerugian akibat bisnis air ini nah ini yang penting untuk kemudian dijadikan PR kita untuk mengajak seluas mungkin keterlibatan masyarakat untuk aware dan bersuara dan menuntut air itu dikelola berdasarkan mandat konstitusi begitu sementara itu responku untuk Mbak Bibif Mbak Bibif ada lagi yang mau ditambahkan terima kasih itu memang satu informasi yang tadi saya belum tahu apakah di replikasi ini sebenarnya kontrak-kontrak seperti ini di berbagai daerah lainnya betul jadi saya setuju supaya kita semua dan saya punya harapan besar ini sebenarnya ditonton oleh banyak orang karena memang satu refleksi juga barangkali ya cara-cara untuk mengikut sertakan lebih banyak orang untuk advokasi bareng itu kayaknya mesti ditingkatkan ini masukan buat teman-teman sih seperti yang tadi saya bilang bahwa bahwa air ini public utilities sepertinya mesti terus-menerus digaungkan supaya yang ikutan untuk dan juga dikaitkan juga dengan kondisi lingkungan ya banjir dan lain sebagainya itu kayaknya mesti dikuatkan jadi semakin banyak masyarakat yang merasa punya kepentingan bahwa ternyata pengelolaan air yang baik itu jatuhnya gak hanya buat orang miskin tapi buat saya lagi berpikir sekolah kelas menengah ke atas yang mungkin mikirnya ini bukan urusan saya saya gampang kok tinggal bayar murah akhirnya buat mereka murah tapi kalau kita bisa connect kita bisa kaitkan bahwa pengelolaan air yang baik itu juga punya dampak positif untuk lingkungan gak cepat sinking Jakarta dan apa namanya banjir juga akan berkurang mungkin kelompok-kelompok yang selama ini masih agak jauh dengan isu kita ini juga mulai bisa bergerak karena yang saya lihat kalau kita mainnya dalam tanda kutip harga air segini 8 ribu sekian atau 6 ribu sekian barangkali buat banyak kalangan tidak ringebel gitu jadi di kepalanya yaudah gak apa-apa bukan urusan saya tidak bisa dipungkiri ada kelompok-kelompok seperti ini yang kemudian jadi kita harus kaitkan betul dengan perusahaan lingkungan dan juga fakta-fakta lainnya bahwa bahkan orang-orang yang bisa bayar pun ketika bayar air jadi kualitas air yang tadi Arief sebutkan di bagian awal kualitas air dari perusahaan-perusahaan air yang ada sekarang pun kan masih digaungkan bahwa tandungan E. coli dalam bakteri E. coli di air minum di Jakarta itu yang salah satu yang paling tinggi sedunia makanya kita harus minum dari biasanya galon begitu ya tidak bisa minum langsung dari air yang mengucur di keran itu karena semua perusahaan air yang mengolah air belum mampu untuk memberikan air yang layak minum sebenarnya jadi mesti dibuka juga satu cara pandang buat masyarakat luas semua kalangan bahwa yang dalam tanda kutip normal itu di negara lain yang namanya air yang disediakan air yang tersedia bukan sediakan tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat itu air yang layak minum jadi kita tidak usah bahkan orang kaya pun tidak usah beli air galon apapun merknya tapi itu sebenarnya tidak normal dalam tanda kutip kita kalau kita ke Singapura negara tetangga saja air keren sebenarnya bisa diminum bukan begitu itulah yang dalam tanda kutip normal yang seharusnya disediakan oleh negara menurut pasal 28 air sebagai bagian dari hak untuk hidup itu air yang seperti itu bukan air yang di galon-galon yang pada akhirnya toh harus kita beli juga nah itu barangkali satu masukan teman-teman supaya kita bergeraknya memang mesti bersama-sama itu Jenny oke teman-teman diskusi hari ini seru banget sebenarnya ada banyak pandangan-pandangan baru gitu ya buat tim avokasi ada banyak fakta-fakta baru juga terbuka oh ternyata swastanisasi air terjadi gak cuma di Jakarta tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia ada apa namanya undang-undang SDA yang baru juga begitu ya yang kita harus gali lebih lagi nih kebutuhan masalahnya itu sebenarnya sampai mana gitu ya tapi sekali lagi karena waktunya cukup terbatas kita gak bisa diskusi lebih banyak lagi sebenarnya terkait dengan hal ini begitu nanti mungkin akan ada kesempatan diskusi-diskusi lainnya sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumber gitu ya tadi saya coba menghubungi Bu Ella berkali-kali tapi ternyata gak bisa mungkin dalam kesempatan lain nanti kita bisa berdiskusi bersama dengan Bu Ella sekali lagi terima kasih banyak buat para narasumber ada Mas Arief terima kasih banyak Mas Arief ada Mbak Bibif juga terima kasih banyak Mbak Bibif di tengah kesibukan mungkin kesibukan kuliah juga harus bisa berdiskusi bersama-sama dengan kami semoga bisa bertemu lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya selamat siang teman-teman selamat beraktifitas kembali selamat menikmati